Shalom Jumat Solafideh yang terkasih Jumpa lagi dalam program WITAR Solafideh Edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa Hari ini hari Senin Dengan judul Pikullah kuk yang kupasang Kita awali pelajaran kita di hari ini Dengan membaca Matius fasal 11 Ayat ke 29 Pikullah kuk yang kupasang Dan belajarlah padaku Karena aku lemah lembut Dan rendah hati Dan jiwamu akan mendapat ketenangan Surah-surahku sekalian Apakah kuk yang dimaksud oleh Yesus Di dalam ayat ini Kuk biasanya Diletakkan di pundak hewan Untuk memudahkan pekerjaan Seperti membaca ladang Namun kuk itu juga Merupakan sebuah batasan Dimana hewan itu Tidak bebas Tetapi harus melakukan Apapun yang diinginkan Pengawasnya Di ayat 29 juga Kita mendapati Perintah kedua Di dalam Injil Matius fasal 11 Yaitu Belajarlah padaku Tentunya perintah ini berkaitan Dengan metafora Yang Yesus berikan Tentang kuk Yaitu hubungan Antara kita sebagai murid Dan Yesus sebagai guru Dan Yesus sebagai guru Dipikul Di sisi yang lain Kita juga harus tunduk Kepada kehendaknya Dengan menerima kuknya Dan oleh karena itu Kita belajar Dan bekerja Seperti yang dia inginkan Setelah-setelah kuk sekalian Kita menjadi rekan Sekerja Kristus Dengan memikul kuknya Kita memiliki pekerjaan Yang harus dilakukan Dengan dia Dan untuk dia Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar Alkitab Because we are Solafidi Itu hanya Yesus memberkannya